Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Ripki Jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2016 Disini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan air Disini saya memiliki toples kaca Yang berisikan air 1 liter Kemudian kita masukkan ikan papuyu yang berukuran kira-kira 5 cm Kedalam toples tadi yang berisikan air tawar Dan kemudian kita lihat tingkah lakunya selama kurang lebih 2 menit Bisa kita lihat pada aquarium Atau toples kaca yang kita gunakan Ikan terlihat lebih tenang Pada saat berada di air tawar yang belum dicampurkan dengan air garam Kemudian kita masuk kepada perlakuan kedua Yaitu mencampurkan air tawar dengan garam sebanyak 2 sindok makan Kemudian kita masukkan ikan Kemudian kita masukkan ikan Bisa kita lihat pada pergerakan ikan lebih gelisah atau agresif Karena pada air yang kita masukkan sudah kita campurkan dengan air garam Atau agar sebanyak 2 sindok makan Kurang lebih 3 menit Terima kasih telah menonton! Dari praktikum yang kita lakukan tadi Dapat kita ambil kesimpulan yaitu Ikan papuyo yang kita jadikan sampel tadi Mulai berperilaku tidak normal Pada waktu pengamatan sekitar 2 menit Seperti pada berenang di permukaan Dan menggoyang-goyangkan tubuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!